musik 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 mas, saya memang pesen dong saya mau pesen pecel ayam satu pecel lele satu oke, ditunggu ya kenapa mas? disini gak ada pecel ayam sama pecel lele gak ada, itu adalah sih pecel iya, disini bukan pecel ayam pecel lele adanya pecel hasmadiun lah ya ampun ternyata yogi salah server foodist namanya sama-sama pecel tapi ternyata beda, pecel yang ini adalah pecel sayur kalau perut udah kerocongan mas semua makanan keliatan enak ya pecel sayur yang mau disantap yogi ini foodist hasmadiun, jadi langsung gas kan aja yuk kita racik sayur dan bumbunya musik gak cuma makanannya aja yang tradisional foodist tapi cara penyajiannya juga hitung-hitung sekali nostalgia ya makan pecel pake pincuk nih untuk isiannya juga masih original foodist ada daun kenikir, bayam, kacang panjang toge dan kembang turi musik musik eits, jangan kemana-mana dulu foodist biar makin jos gandos terus tambahin yuk serunding manis timun, kemangi, pete cina, dan perebon wah paket lengkap spesial mah ini namanya nah foodist ini dia penampakan nasi pecel kasmadiun ala yogitama hmmmm mas, tadi mas bilang ada satu lagi itu apa namanya rujak cinggur ada rujak cinggur foodist untuk membuat bumbu rujak cinggur harus dadakan foodist sama kayak tau bulat ya taruh cabai, gula merah, terasi, pisang batu lalu ulek hingga halus tambahkan kacang tanah, air asam, dan yang paling fenomenal dan wajib kudu itu adalah petis petis yang digunakan untuk rujak cinggur ini adalah petis udang foodist walau baunya sedikit menyengat, tapi si hitam ini foodist bisa ngebuat rasa makanan jadi lebih nendak baunya bikin yogi makin gak sabar tuh ya buat icip-icip yuk yogi langsung aja kita nikmatin betapa sedapnya masakan jawa timuran let's go halo foodist, nah ini nih yang barusan gue bikin tadi ini ada pecel madiun hmmmm coba liat nih bentukannya dan ini ada rujak cinggur ya oke foodist langsung aja ya kita review nih pecel madiun ini pecel madiun ini manisnya dapet gurinya juga dapet dan pedesnya belakangan ketika udah masuk tuh ke tenggerokan sini baru pedesnya tinggal lah nih di area mulut sini hmmmm yang enak banget sih ada satu rahasia yang ngebuat pecel madiun ini anti gagal foodist perasaan jeruk-purut pada bumbu kacangnya bikin rasa segar pada setiap suapan nah foodist yang lebih mencengangkan lagi nih bumbu kacang ini diterbangkan langsung lah dari madiun wih rasanya dijamin makin-makin otentik ya dan kacangnya ini dia gak kasar dia lembut seperti kayak dibilang cair gak juga dibilang kental gak juga jadi pas banget gitu loh jadi makannya juga gak enak menurut gue sih makannya lebih ke gurih ya nah supaya makin gurih foodist bahannya harus dari kacang pilihan gorengnya pun gak boleh gosong ya supaya gak pake pahit tekstur sayurnya juga sayurnya tuh fresh banget dan dia gak bukan sayur lama jadi dia selalu refill terus refill terus karena memang banyak banget sih yang makan disini kalo kita makan pecel kayak suka berasa pahit-pahit gitu kan biasanya tuh berasal dari kembang turi foodist tapi disini beda cerita loh rasa pahitnya itu disilap hilang karena bumbu kacangnya ajit Yogi jangan kenyang dulu masih ada satu menu andalan yang rasanya gak kalah play-play loh si rujak cinggur disini aroma petisnya itu agak sedikit sauce dan gak menyengat banget di mulut tapi tetep enak kok tergantung selera kalian mau yang petis aromanya menyengat bisa direquest juga aroma yang khas dan rasanya yang manis gurih bikin selera makan jadi meningkat berkali-kali lipat gak cuma rasa loh frizz tekstur bumbunya juga beda nih sama pecel rujak cinggur memiliki tekstur bumbu yang lebih kasar karena cara bikinnya diulak dengan tangan sedikit pedas sih gue bikinnya ini hahaha padahal cuma 3 rawitnya tapi dengan pedasnya itu gue kayak pingin nagih lagi nyendok lagi nyendok lagi kayak sekarang ini emang sih racikan petis yang pas banget di rujak cinggur itu membuat kita gak mau udahan ya apalagi isian di dalamnya lengkap foodis ada lontong, ada bayem, toge, tahu, tempe, timun, bengkuang, dan yang jadi primadona yaudah pasti cinggurnya foodis jadi nih satu porsi rujak cinggur ini bisa menyilap perut yang lapar menjadi kenyang seketika foodis cinggurnya fresh terus gak keras juga dia empuk banget kenyal di mulut apalagi ditabrakin sama si bumbu cinggurnya ini tuh kayak pecah di mulut kayak pingin nyendok lagi nyendok lagi untuk menghasilkan tekstur cinggur sapi yang kenyal dan gak keras kita harus pakai mulut sapi jantan foodis kata yang jual sih tekstur mulut sapi petina itu lebih alot jadi sulit buat ikunya harga yang dibanderol untuk satu menu di pecul madiun bokmi ini sangatlah receh foodis cuma dengan 15 ribu aja kita udah bisa nikmatin masakan khas jawa timuran yang lazis punya makan receh menu receh tapi rasanya gak recehan singkat lagi ya terima kasih